Bulan kemarin kami mendeklir bahwa keuntungan emerekel 100% untuk Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tak kala ibu bapak berpenghasilan, mungkin baru ada yang 90 ribu atau 100 ribu Sesungguhnya penghasilan saudara semua sudah 10 miliar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome to my channel Detektif D Ya teman-teman, kita masih membahas emerekel Nah, kita ketahui emerekel ini, ini kan MLM yang dibangun di Sumansur Nah, teman-teman, kemarin kita bahas siapa sih kemilikannya Atau siapa sih yang bagian-bagian direksinya gitu ya Nah, teman-teman, ada sebuah video yang cukup menarik menurut saya Karena ini berkaitan dengan omongan Yusuf Mansur ya Tentang bagaimana keterlibatan dia di ini Dan apakah benar omongannya seperti itu Dan kita akan bahas nanti sebenarnya kenapa dia ngomong kayak gitu Walaupun kita bertanya-tanya ya teman-teman Nah, sebelum kita ngebahas itu Kita lihat dulu videonya sebagai rujukan Dan saya nanti akan compare dengan situasi yang fakta gitu ya Kita lihat dulu videonya teman-teman Yuk, check it out Hari ini Semua umat Islam Mentasakuri Merenungi Memperingati Islamia Raja Dan saya bersyukur sekali bisa ada di tengah-tengah Kawan-kawan Amerikal seluruh Indonesia Mudah-mudahan juga nanti seluruh dunia Kita buka di Singapura, Malaysia Di Saudi kalau perlu kita buka InsyaAllah Saya tidak kebayang Semua tentu percepatan ini adalah Islam mi'ratnya teman-teman juga Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Dulu ketika di Awal-awal membangun A miracle Saya mengamanahkan kepada Satwa izin dan kawan-kawan Saya tidak melihat Pinternya Karena kelihatannya kok orang ini tidak pinter Mukanya biasa saja gitu Saya tidak nanya ijazahnya juga Saya tidak nanya Dari mana latar pendidikannya Tapi yang saya tahu Saat saya pengajian di MNC Beliau hadir lebih dahulu Saya tahu Ketika saya intip Dari belakang Beliau senantiasa kemudian Menjaga ibadah-ibadah sunnah Dan membaca Quran Bahkan beliau pernah ngejegat saya di depan Dia bilang Saya bisa baca surah al-mulk Seperti ustaz Saya bilang Wah Ini Ya karena begitu juga lah Rasulullah Dan begitu juga lah Muhammad Al-Fatih Yang tadi disampaikan Dengan sangat indah oleh Ustaz Andy Yang dicek bukan Siapa yang paling kuat Yang dicek bukan Siapa yang paling pinter Yang dicek bukan Siapa yang paling berpengalaman Di medan pertempuran Tapi yang dicek adalah Siapa yang sholat malam semalam Subhanallah Ibu bapak yang terhormati Allah Akhirnya saya Atasin Allah Memilih beliau Dan itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan beliau pun memilih teman-teman yang lain Saya ketemu juga Sama Pak Deddy Sama yang lain Perangkat bareng Menuju satu titik Dan bulan kemarin Kami mendeklir Bahwa Keuntungan Emerykel 100% Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi tak kala Ibu bapak berpenghasilan Mungkin Baru ada yang 90 ribu Atau 100 ribu Dan sungguhnya Penghasilan saudara semua Sudah 10 miliar 10 miliar Kenapa Karena Bulan kemarin Emerykel Membukukan Keuntungan bersih Kurang lebih Sekitar 1 miliar Udah potong pajak Udah bonus Udah segala macemnya Dan saya bilang mau faizin Zin Insyaallah Saya yang gak doyan duit Yang saya doyan Adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Insyaallah Ya Saya alhamdulillah Sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk tidak perlu duit Enggak perlu duit Perlunya Allah Kalau kita perlunya duit Kurang dulu Kalau kita perlunya duit Kurang terus Tapi dengan kita ada Allah Kita cukup terus Insyaallah Mudah-mudahan Terus bagaimana dengan Teman-teman Para Direksi Saya Harus menyampaikan Berita sedih dan gembira Berita sedihnya adalah Bisa jadi Para leader Bisa jadi Para direktur Bisa jadi Para presiden direktur Penghasilannya Lebih gede Daripada bapak izin Dan kawan-kawan Dan saya akan memastikan Penghasilan Saudara-saudara Bahkan Lebih gede Daripada saya Di Amerika Kenapa? Saya nol Dari mulai bangun Nol Saya beli sendiri Jadi kalau saya butuh ini Butuh Amerika Saya beli Saya beli Tidak minta Saya beli Kenapa? Karena saya tahu Setiap tegukan yang saya minum Mengalir kepada para penghafal Quran Mengalir kepada calon-calon penghafal Quran Bismillahirrahmanirrahim Kecuali yang sudah ada di rumah Saya tidak bayar Kadang-kadang ada yang ngirim Kadang-kadang ada yang ngirim Dari mana nih? Dari sipulan Dari mana nih? Dari sipulan Mau bayar kemana? Barangnya sudah datang Tapi kalau saya yang pesan kepada Amerika Saya bayar Saya bayar Subhanallah Saya pengen menjadi uswatun hasana Buat saudara-saudara semua Tapi saya bilang Semakin kemudian kita mengeluarkan Semakin kaya Mobil saya saat ini Oke itu teman-teman videonya Nah teman-teman Perlu teman-teman ketahui Bahasanya Emiracle ini Dulunya Ini dulu ya Karena Kemudian itu Berganti Atau Menguptir diri Atau apa ya Ada perkembangan menjadi Akudo Yang mana Akudo sudah tidak MLM lagi Nah Artinya Yang sekarang sudah tidak MLM lagi Katanya gitu ya Nah teman-teman Kita lihat di map ya Disini ada PT WH Indonesia Nah PT WH Indonesia ini Yang teman-teman bisa cek di Google lah Ini merupakan PT yang menaungi Emiracle Nah Di video sebelumnya Kan Emiracle itu Ya termasuk Produknya buku Dan Hal-hal lain lah Teman-teman Dan kemudian berkembang menjadi Minuman dan Apa ya Kayak Obatan-obatan kayak gitu Nggak tahu tradisional atau apa Nah disini Ada Emiracle ya Saya coba cek disini di Google map PT WH Indonesia Nah PT WH Indonesia itu Ada pelangnya Kebetulan ya teman-teman Ya Teman-teman tahu lah Intinya Ini merupakan Ya kantor milik Yusumansur ya teman-teman Disini PT WH Indonesia Itu Pusat Penjualan produk Wisata Hati Disini ada Buku CD DVD Karya Yusumansur www.gerayonline.com Nah statusnya teman-teman Disini statusnya Adalah Tutup Permanen Nah ketika kita cek Disini Di map ini Ya Susah dicarinya ya teman-teman Cuma Kita tahu disini alamatnya Adalah Jalan Tamrin RT 002 RW 003 Ketapang Kecamatan Cipondo Kota Tangerang Banten 15147 Nah Ya itu deket-deket Rumah Yusumansur ya teman-teman Nah Kita Akan melihat lebih jauh Tentang Sebuah kepemilikan saham ya Disini kan jelas ya Ada profil perusahaan PT WH Indonesia Nanti teman-teman Saya lihat di samping ya Atau di bawah Disini ada Kepemilikan saham teman-teman Pemilik saham itu Pengurus dan pemegang saham ya Ada Siti Maimunah Siti Maimunah itu Kedudukannya sebagai komisaris Jumlah lembar saham 200 Disini Dalam tanah kutip Kalau misalkan diurupiahkan itu 20 juta Komisaris ya teman-teman Ada Dwi Eva Rosaria Komisaris Tapi dia gak punya modal ya Jadi gak punya saham disana Terus ada Rita Handayani Komisaris juga Komisaris juga Sahamnya 0 Ada Saokani Ridho Sahamnya 100 atau 10 juta 100 atau 10 juta Gusnul Adib Sahamnya 100 atau 10 juta Yusuf Mansur Komisaris utama Nah Yusuf Mansur Komisaris utama ya teman-teman 50 juta Sahamnya Sari Kumala Nah ini Komisaris Sahamnya 10 juta Atau 100 Dedy Nurdiawan Saya gak tau Karena Ini Disini tulisannya Direktur utama Tapi pada saat Di Iklan-iklan Atau misalkan di Youtube-youtube itu Bukan ini sih sebenarnya Saya gak tau ya Sahamnya gak ada ya teman-teman Jadi cuma penunjukan itu ya Ada Johan Rio Pamungkas Direktur juga Sahamnya gak ada Jadi Pemilik saham terbesar ya Siti Mahimunah Sama Yusuf Mansur teman-teman Kalau Yusuf Mansur bilang Tadi disana Di video tersebut kan Dibilang katanya 0 rupiah ya teman-teman 0 rupiah yang dia dapatkan Tapi kan Istrinya Komisaris juga disana Dan sahamnya lebih besar Daripada yang lain ya teman-teman Terus dia bilang kan Gak perlu duit itu Dia bilang Saya gak butuh duit Butuhnya Allah gitu Intinya Yusuf Mansur ini Dia bilang Maksudnya dia gak perlu duit Atau Dia lebih bilang Intinya Kalau misalkan anda Bergabung disini Ya ikut Mendanai Rumah Tafis gitu ya Ibaratnya Atau misalkan PPA Saya gak tau kurang detailnya Seperti apa Intinya seperti itu Tapi kan Faktanya adalah Keterkaitan Yusuf Mansur Dengan istrinya Itu kan Keterkaitan Keperdataan Secara hukum Perdata ya Tapi kan secara Islam itu Terkaitan yang memang Disambungkan oleh Allah Dan dimana ada Ada Harta yang harus Dinafkan kepada istri Dan disana Istri pun Punya saham disana Jadi Ya Dia Kalau dia ngomong Gak dapet Kayaknya gak mungkin Karena apa Karena dia komis harus utama Kecuali Dia dapet gaji Terus dikasihkan kepada orang lain Tapi istrinya masih ada Jadi Dia dapet penghasilan Jadi Apa ya Ya pokoknya intinya Ya saya gak tau itu gimana Apakah itu bohong Atau Nggak itu ngibul Atau apa ya Intinya Ya pokoknya seperti itu ya Teman-teman Nah Teman-teman belum ketahui Bahwasannya istrinya juga Atau Yusmansur juga Istrinya itu adalah Bagian dari direksi Di Warung grup Warung stick Yang Milik Yusmansur itu Itu yang dimana Di bawahnya itu Ya Direkturnya itu Ya Jody ya Dimana di bawahnya itu Banyak sekali Restoran Atau Warung stick ini kan banyak Atau Apa ya Usaha lain yang selain restoran Juga ada Kayak gym kayak itu Jadi Menurut saya Saya rasa Saya gak percaya deh Kalau misalkan Yusmansur ini Gak Dapat uang dari sana Kemungkinan juga MLM ini Kemungkinan juga ya Ketika dia mendapatkan uang Miliaran itu Dari bisnis MLM ini Ya teman-teman Karena penghasilan bersihnya Kata miliaran Kemungkinan didapat Kemudian Dialihkan ke bisnis Warung stick Kemungkinan bisnisnya kayak gitu juga Jadi bisnis MLM yang gak jelas ini Ketika mendapat uang banyak Ketika orang bergabung Dan lain banyak sekali bergabung Dan berkorban Berjibaku Ngumpulin uang gitu ya Dengan hasil menjual itu Yusmansur itu Ya gak bilang atas nama Yusmansur Tapi kan disana ada istrinya gitu ya Tapi ternyata kan Sahamnya Yusmansur Ada di warung stick ya Kemungkinan Hasilnya ke warung stick juga Jadi Ada kemungkinan Seperti itu Kenapa? Ya untuk membuka warung stick Lebih besar Mungkin Membuka MLM Salah satu jalannya MLM LMM Jalan Ninjaku Kayak gitu Ibaratnya Kenapa? Ini juga berbarengan dengan Paytrend teman-teman Jadi Modus-modus Bisnis seperti ini Kemudian membuka Bisnis yang real gitu ya Teman-teman Jadi Ini pertanyaan aja ya Apakah Bisnis dari MLM Yang gak jelas itu Dari MLM itu Hasilnya itu Dialihkan ke Dalam tanda kutik Bisnis warung stick ya teman-teman Oke Ini pertanyaan aja teman-teman Sampai disini Jangan lupa Alayah, Ustaz, dan Rukuman Jangan lupa juga share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye